Halo Mamski, Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube aku, tiba-tiba masak Kali ini aku mau masak menu yang super simple, super cepat masaknya, tapi super enak Bahan utamanya cuma dari sosis loh Mamski, namanya sosis saus teriyaki Menu ini cocok untuk sarapan ataupun makan malam Apalagi kalau pas buka kulkas ternyata cuma ada stok sosis aja Nah jangan bingung, yuk kita langsung ke cara buatnya Yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah sausnya Aku pakai 3 sendok makan kecap manis 3 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin Dan setengah sendok makan minyak wijen Semuanya dicampur jadi satu dan diaduk-aduk seperti ini Bahan lainnya ada 8 buah sosis sapi Paprika yang sudah kupotong-potong Jahe seukuran jempol lalu digeprek Dan ini saus yang tadi kita buat Terakhir yang hampir aku lupa adalah 1 siung bawang putih cincang dan setengah bawang bombay iris Lanjut Bahan utamanya yaitu sosis kita iris-iris dulu Caranya seperti ini ya mamski Sosis dibagi tiga Lalu masing-masing ujungnya kita iris menjadi enam bagian seperti ini Kalau mamski gak ada sosis Misalnya di kulkas cuma ada bakso Ya bisa sosisnya diganti bakso Atau kalau mau pakai daging pun gak masalah Lanjut panaskan wajan Beri minyak goreng secukupnya Lalu tumis bawang putih sampai harum dan warnanya kecoklatan Setelah itu masukkan jahe geprek Jahe disini gak boleh terlalu sedikit ya mamski Karena ciri khas dari saus teriyaki adalah aroma jahenya Setelah aroma jahenya tercium Masukkan bawang bombay Aduk-aduk lagi sampai bawang bombaynya sedikit layu Gak perlu lama-lama Masukkan sosis Lalu aduk perlahan-lahan Setelah sosis terkena huwa panas dan terlumuri minyak Sisihkan agak ke pinggir wajan Lalu masukkan saus campurannya Saus ini terdiri dari kecap manis, saus tiram, kecap asin dan minyak wijen Oke sampai disini stop Jangan diaduk dulu Biarkan sausnya terkena minyak dan bergelembung-gelembung Nah kita lihat disini sudah bergelembung Kita boleh aduk ya Jadi mamski Masak apapun jika menggunakan kecap atau saus tiram Usahakan terkena minyak dan bergelembung seperti tadi ya Karena itu akan membuat rasa masakan tuh gurih dan enak banget Aduk perlahan Setelah sosis sedikit mekar di kedua bagian sisinya Masukkan air sekitar 100 ml Atau 1,4 gelas Lalu aduk kembali Lanjut Masukkan paprika Kenapa paprika ku masukkan di akhir-akhir proses memasak? Karena agar paprikanya masih segar Tidak layu Jadi saat dimakan masih terasa crispy ya mamski Selain itu Agar aromanya juga gak hilang Karena proses masak yang terlalu lama Oh iya Buat kamu yang baru nonton video di tiba-tiba masak Terima kasih ya Jangan lupa subscribe channel ini Supaya aku tambah semangat buat kontennya Di channel ini akan ada banyak video masak lainnya Yang pastinya mudah cara buatnya Dan enak banget Nah setelah sosisnya mekar seperti ini Tambahkan garam 1 sendok teh Dan lada bubuk 1 sendok teh Alhamdulillah Masakan kita sudah jadi Hmm Harumnya benar-benar menggugah selera Dimakan pakai nasi hangat Pasti makin lazis Menu ini Wajib banget dipraktekkan ya mamski Karena super gampang buatnya Tapi rasanya juara Sosis saus teriyaki Menu simple dan enak Juga mengandung gizi yang baik Dijamin anak-anak pasti suka Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya Kalau kamu suka dengan video ini Tolong di subscribe Like Comment and share Dadah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax